di sini kita kurang lebih akan bahas tentang perspektif film yang pertama dari segi hiburan lalu ada gak sih korelasi antara film dengan pengaruhnya terhadap psikologis manusia jadi kurang lebih kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh film ini dalam kehidupan sehari-hari dan di sini kebetulan sudah ada akar yang siap untuk bercerita tentang nanti kita akan ada beberapa pertanyaan juga jadi teman-teman yang misalkan punya pertanyaan juga silahkan tadi ya pakai Peter Ryzen-nya lalu bisa di-unmute sebutin nama asal kota lalu silahkan sebutkan pertanyaannya ya oke kali ini apa namanya dari Gila Film ID nih kegiatannya selama pandemi ngapain aja nih Bang Zul selama pandemi selama pandemi ngegibah di chat ngegibah di chat itu sepertinya jangan buka rasnya dong kita butuh hiburan dan hiburan gibah itu paling murah paling bisa dijangkau paling mengeri itu udah selaya kita juga bikin ya kegiatan ya lagi rencanain ya bikin pengen bikin patungan untuk mantis sosial tapi sejauh ini ya kita masih aktif di chat aja sih nggak bikin kegiatan ya sama juga sih kita juga tempat bikin bikin video kayak gini dan hasilnya kacau yaudah di chat aja nggak usah video ya akhirnya lanjut sejauh ini ya intinya sejauh ini cuma aktif di chat aja nggak gimana-gimana juga kalau mbak Jajah gabung juga yang di gila film ID iya di gila film sebetulnya sih nggak cuma gibah oh gitu silahkan klarifikasi iya klarifikasi iya gibahnya ada gitu ya abis lastrit karena sebenarnya nggak cuman gibah sejak sejak apa di melakukan WSH ya jadi jauh sebelum PSDT kan WSH itu tanggal 16 Maret ya itu udah kita udah kayak ada yang main games di WhatsApp groupnya gitu jadi kayak kan emang gila film tuh suka bikin games di grup gitu kan tebak-tebak film pake apa yang macem-macem sih bisa pake emoji bisa pake apa anagram bisa pake apapun gitu tebak film terus kayak bikin binggu-binggu gitu oh iya iya instagram gitu tapi di share di grup aja kayak gitu cerita horror kayak gitu-gitu sih oh jadi ya cerita film atau komen ya jadi tidak tidak hanya gibah aja ya tapi ada sesi games-gamesnya ya ini klarifikasi dari bangsu terus juga masih berusaha bikin kan sebetulnya gila film tuh ada rating tiap abis nonton film tuh kita ngasih red gitu berapa red apa berapa bintang gitu nilai dari 1 sampai 10 kayak gitu tapi kan terakhir keret bulan Maret ya bias kekuka itu pun udah deket banget kan filmnya wal-wal Maret doang itu April gak ada kan terus jadinya ya berusaha yang sebisa mungkin lah nonton nonton yang film-film yang tayang kayak film pendek atau kayak apa yang kayak gitulah kayak kehilangan sih ngasih rednya jadi berusaha ngasih red atau film lama dia ngasih red lagi kalau terakhir nonton bioskop tuh nonton film apa tuh kak kayaknya film itu ya yang film tentang film pendeksi kestiannya itu loh pengetahuan iya yang apa sih yang dari aku lupa judulnya yang tentang kisah nyata dari tapi filmnya belum tayang gila filmnya cuma screening sih oh ibu nuntung sekali ya yang kisah nyata yang penyanyi religi yang istrinya tengah cancer kayak juga ya suka kayak gitu yang terakhir kalau dari kalau dari sebenarnya iya terusin itu bulan marit tuh bener nanggung-nanggung semenggalung maksudnya bulan marit tuh awal-awal sebenarnya film beroffice baru mau keluar itu pas banget seminggu sebelumnya yang dibuka dengan mungkin ada yang tau iquite quest filmnya sequel sequel film yang gak boleh yang gak boleh apa yang filmnya John Cassidy sama Emily Blunt itu seminggu lagi bakal tayang jadi film baru dibuka dengan iquite quest itu tapi sayang banget ketika udah mau dibuka kita udah FA duluan jadinya semua film ditundur jadi ya terakhir film ya istilahnya gak terlalu berkesan gitu deh walaupun walaupun sempat nerapin apa namanya cycle distancing dengan ngasih jeda beberapa waktu juga gitu ya itu itu tapi gak efektif dan akhirnya di bioskop akhirnya tutup gitu ya iya hal yang gak bisa dihindar sih karena ya bener-bener lagi situasi seperti buat untuk sampai oke kalau misalkan kita kan ngeliat film disini kan udah sebagai apa namanya udah sebagai media hiburan ya bagai masyarakat disini hobi nonton film tuh sebenernya udah dimulai dari kapan sih Bang kalau tau kalau nonton film itu sejak sekolah sih sebenernya kalau mungkin buat teman-teman generasi 90-an tau bioskop trantisi masih inget awal-awal bioskop trantisi ataupun lahir emas ya gimana ya saya bukan salah satu murid yang pintar pintar yang pintar gimana-gimana jadi salah satu motivasi saya ke sekolah itu adalah malamnya nonton lahir emas paginya paginya datang sekolah buat cuma buat cerita-cerita yang berarti cerita sama teman nonton ini gak film semalam nonton ini gak nonton gue jadi sebenarnya udah dari dulu sih walaupun gak secara detail kalau dari bacanya sendiri gimana kalau dari kecil paling nontonnya di TV terus habis itu SMP film pertamanya Harry Potter Harry Potter and This 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 legend banget itu yaudah abis itu ya emang ya berarti kalau misalkan di review sejak SMP mulainya nonton di bioskop pertama kali film apa ingat gak sih itu tadi Harry Potter and This 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 waduh di apa sih ITV Roksima sudah gak ada lagi bioskopnya kalau saya seingat saya waktu kecil waktu itu sempat tinggal Bekasi Bekasi waktu itu nonton film Romai Rama diajak orang tua cuman 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 setelah 1 SD saya pindah ke desa di kampung abis itu abis itu abis itu berguna terkultus teman yang banyak di bioskop itu pas 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 Harry Potter keempat tayang Harry Potter keempat tayang itu tahun berapa tahun 2005 atau 2006 nah itu baru mulai nonton bioskop lagi ketika udah pindah ke kota maksudnya udah mulai udah mulai tinggal di kota gitu jadi udah mulai bisa nonton bioskop itu pun dengan film yang telat banget nyampe nya di kota tersebut saya tinggal di kota Padang ya waktu itu memang bioskopnya cuma ada satu dan itu kerjualnya karena biasanya bukan jaringan dari EF bioskop swasta di kota itu akhirnya sampai waktu itu sebulan bisa dibilang cuma sekali doang deh gitu pelan-pelan baru gak semua tayang disana jadi yang yang bakal memancing nonton orang banyak doang yang bakal tayang saat-saatnya Harry Potter King Kong Narnia itu ala-awal kan nonton film bioskop lagi deh film-film luar udah mulai masuk juga ya ya masuk sih Hidman ya telat gitu kalau di kota TSI waktu itu intinya gak ada yang film baru yang on time tayang selain film Indonesia kalau sekarang kan kadang ada juga tuh yang apa namanya yang waktu rilisnya bertepatan sama aslinya gitu kan iya salah satu keuntungan itu salah satu keuntungan Indonesia adalah didahulukan tidak ada film tayang itu untuk kota yang udah sekarang sudah merata ya karena semua kota udah ada jadi apa yang tayang di Indonesia apa yang tayang di Jakarta bakal tayang di kota-kota lain nah kenapa sih film-film luar itu bisa tayang lebih dulu kadang-kadang daripada di Amerikanya itu dikerenakan untuk mencegah ada pembajakan terjadi jadi supaya orang Indonesia nonton film yang film yang belum tayang jadi bajakannya belum ada orang-orang Indonesia udah tayang dulu kenapa Indonesia didahulukan untuk nonton film daripada negaranya sendiri kadang di negerinya sendiri baru tayang sebulan atau sejumlah kemudian daripada Indonesia itu salah satu filmnya salah satu film yang kayak gitu tau gak bang ada apa aja banyak banyak coba sadang ada yang sebulan sampai dua bulan malah gitu tapi untuk film besar serata sih kita duluan seminggu sih paling paling jauh dari negara asalnya minggu lebih awal saya banyak deh kalau bisa jadi contoh berperhatian aja tapi kita duluan daripada negara asalnya kayak di Amerika ya kita ngomong Hollywood ya itu tadi ya karena apa namanya dari pihak penyelenggara yang ngebuat film juga gak mau filmnya dibajak di Indonesia karena disini banyak juga ya yang masih ngeakses situs-situs sebajakan gitu kan dan situs-situs sebajakan walaupun diblokir sama pemerintah juga mati satu tumbuh seribu kalau dari gila film ini sendiri kira-kira bisa diceritakan gak nih awal terbentuknya gimana ini kan apa namanya udah pasti kegiatannya nonton film dong temen-temen yang anggotanya udah pasti apa namanya suka nonton film juga kan nah ini kira-kira terbentuknya gimana bang bisa diceritain gak bang terbentuknya gila film ID nih ya kan sebagai komunitas itu bisa diceritakan gak kira-kira gila film ID itu terbentuknya cikal bakalin sih sejak tahun 2008 itu di sebuah grup grup diskursi majalah film itu kita sebutin majalanya itu majalah cinemak di facebook di sana kita sama-sama pelanggan majalah tersebut ya disini kita kenalan sama member-member pelanggan lain kita ngobrol soal film dan sebagainya cuman setelah kita saling kenal setahun dua tahun kita di grup itu kita kayaknya mikir gitu kayaknya gak suruh kita ngomong ngomong terus di grup majalah karena kita gak bisa ngebantik majalah lain karena kita juga langganan majalah film lain dan akhirnya yaudah deh kita bikin grup sendiri yang bikinnya kita-kita yang kita bebas ngomongin apa aja maka kita bisa gila-gila-gila majalah majalah langganan kita jadi akhirnya kita bikin nama-nama grupnya gila-gila kenapa sih namanya gila-gila karena ngomongnya suka gak kontrol gitu deh suka bercanda-bercanda yang bercanda yang bebas ngolongan akhirnya bentuklah gila-gila awal sih kita lagi-lagi kita cuma di grup cuma di dunia mayak doang kita cuma ngobrol dari film cuman akhirnya kita bosen sendiri akhirnya mulai deh kita bikin kopdar nombar itu nombar pertama kalita kalau ada yang nonton karena kita mulai nombar pertama kita terus lanjut nombar-nombar-nombar selanjutnya sampai sekarang setelah berjalan gila belum berjalan kita mulai aktif setelah kita buatan nombar kita bikin kegiatan lain apa sih kegiatan lainnya kita bisa bikin bareng-bareng akhirnya kita coba bikin bikin film pendek bikin film pendek yang semua kru dan kesnya adalah kita mempunyai film sendiri dengan dengan apa dengan keterbatasan teman-teman gak punya basic film sama sekali yang kita tahu cuma kita cuma biasanya kritik film karya film setelah kita supaya kita tahu apa sih bikin film itu rasa emang susah dan sampai sekarang kita masih sama sih non-bar topdar sama bikin film udah kalau bikin film tadi udah berapa film itu jelisnya film pendek ya bang atau yang untuk ditayangkan di bioskop gitu oh film pendek ya film pendek ya itu film pendek ya film pendek karena kita juga bikin film panjang butuh effort yang gak sembarangan gitu apalagi ya kita juga terbatas kita sih sejauh ini bikin film padek ya cuma sejauh ini buat belajar aja dulu gitu belajar aja dulu ya ke depannya belakang kita juga udah mulai kepikiran mau coba lanjut bikin buat serial itu sebenarnya kita udah bikin udah bikin apa udah bikin apa aja sih mau kita bikin buat serial tapi sayang gak gara semua tapi gak semua gara-gara situasi seperti ini iya covid ya semuanya jadwal berantakan harus disusun ulang iya iya jadinya iya 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 sayang banget sih jadi kenapa padahal kita udah banyak banyak apa hal yang mau kita lakuin banyak banget di bulan di bulan ini malah tapi sayang lagi-lagi ya mau gimana lagi ya sudah tahan-tahan dulu deh gitu sampai nanti soalnya semuanya lagi gila film itu kalau kopdar-kopdar itu dimana bang apakah tiap agenda kopdar itu harus di bioskop gitu gelaran gelaran enggak sih kita sebenarnya gak punya nah ini pertanyaan paling sering banget ditanya sama orang-orang dari itu ya gimana sih gila film fan base-nya home base-nya gitu biasa bilang gila film gak punya tempat kita sih dimana ada bioskop disitu biasanya kita tempat ngumpul kita misalnya ini habis kita nombar misalnya nombar di situ di bioskop kita ngumpulnya tempat matang murah atau gini paling murah gitu misalnya kalau misalnya di luar itu penting banget karena kita nombar kita hampir setiap minggu kalau kita gak cari tempat murah itu pengeluaran banyak banget kita cari yang mana sih paling murah yang penting kita bisa ngumpul ngobrolnya itu kalau misalnya kalau misalnya ada nombar kalau gak ada nombar kita tetap kopdar tetap ada misalnya kalau kita pengen mengobrol ada kita tinggal chat di group jadi gak ada satu tempat tertentu yang kita jadikan tempat markas atau gimana gak ada itu tergantung keseluruhan teman-teman di group jadi di tempat manapun asalkan teman-teman bisa dan murah gitu ya salah satunya tempat ikonik besok hari terakhirnya nah itu bener yang tau sarinya ditutup oh iya itu salah satu tempat mumpul itu salah satu tempat yang sering juga kita gak nganggap itu karena sering mumpul disana juga banyak udah banyak saksi hidup gila film kayak saksi gila film disana ya disana kan kalau habis non-bar di sekitaran Tamrin kayak di Jakarta Teater Plaza Indonesia Grandin Indonesia ya seperti itu dan dia kan 24 jam gitu kan ya segala tutup dengan segala kenangannya akhirnya besok resmi ditutup ya sayang sekali oke kalau dari teman-teman gila film sendiri itu tiap nonton itu selalu apa namanya nyeleksi gak sih maksudnya kita mau nonton khusus di genre tertentu atau di film dengan gaya penceritaan tertentu gitu atau terkadang random aja gitu mau nonton apa random gak juga cuman kalau kita kalau dibilang gila film kalau nombor spesifik banget sih untuk genre tertentu gak gak teman-tali gitu karena ya gila film karena ya itu kita menampung kita emang suka film gitu kita suka film kita gak 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 ada suka apa gak ada bukan komunitas film yang bukan komunitas film yang spesifik pada genre tertentu gitu jadi kalau untuk film yang kita nomarin sendiri sih atau kita tonton sendiri itu lagi-lagi biasanya kalau emang rame yaudah kita kita share di grup kita nomor nomor apa nih yang lagi rame yaudah atas keputusan teman-teman gak harus gendrenya di belum mana kita juga pernah kok punya nomor film festival itu nomor film yang emang lebih segmenter lagi ya kita juga pernah misalnya nomor filmnya cuma sayang cuma diputar misalnya di salah satu salah satu ketan besar itu di pointering di tamrin misalnya ada film pemutar ini kita janjian disana jadi gak selalu bioskop sih kegiatan juga ada pemutar alternatif kita ngumpul atau penombar dan gak ada genre tertentu yang kita spesifikasi penombarin jadi yang sekiranya pasar lagi rame itu langsung diajakin gitu ya teman-teman mau tau gak gitu ya oke ini kita dari film yang ditonton itu kan ada beberapa kategori rating film juga yang kita tahu misalkan untuk anak-anak untuk semua umur untuk rating dewasa nah ini kalau menurut teman-teman dari apa namanya dari gila film ini sendiri adanya rating ini penting gak sih buat apa namanya khususnya di Indonesia ya karena yang kita tahu kadang ada tuh ada aja kan waknum-waknum yang belum umurnya tapi udah nonton film yang ratingnya di atas umur mereka gitu namun teman-teman tuh rating ini sebenarnya penting gak sih di film Caca lebih cepat menjawab ya penting lah kalau gak penting kan maksudnya apa itu sudah itu dah kesepakatan internasional gitu kan bahwa memang ada film-film ya gimana ya kalau dulu kan memang di Indonesia terutama gitu jaman Orti Baru film tuh kan dibatesin banget di film yang boleh tayang kan hanya film-film tertentu gitu kan yang boleh masuk tuh yang film-film tertentu sementara kan film tuh salah satu media untuk menyuarakan ide menyuarakan apa ya kategikitas dan segala macemnya gitu jadi kebetulan gak bisa ada batasan yang untuk mengatur itu semua kan itu adanya rating gitu jadi memang ada film-film tertentu yang gak bisa ditonton semua umur terutama anak-anak ya gitu karena memang kalau di psikologi gitu itu baru dari psikologi ya jadi memang penontonnya juga perlu banget apa ya menyikapi itu gitu maksudnya yang gak bisa sebarang udah tahu itu filmnya bukan untuk anak-anak ya jangan ajak anak-anak kayak gitu ya jangan nyalahin pembuat filmnya gitu kan udah jelas kok emang gak boleh gitu emang bukan untuk anak-anak gitu ya ya itu kalau di bioskop kalau di bioskop sendiri banyak kan jadi dampaknya ya kalau di bioskop kalau di bioskop sendiri itu ketat gak sih sebenarnya apa namanya dari penyeleksian penonton gitu loh jadi misalkan ada film red dewasa terus yang beli tiket anak-anak di bawah humor gitu itu biasanya ada tindakan-tindakan khusus selama yang teman-teman tahu kalau di bioskop sih setahun terakhir mereka berupaya membuat apa ya tuntunan ya tuntunan menonton gitu ya kalau ya kayaknya baru berapa bulan kayaknya belum setahun ya yang bikin tayangan sebelum ada tayangan sebelum film dimulai itu bahwa film ini rednya apa untuk semua umur terus ada anak-anaknya di situ yang rednya 13 tahun ada anak kemaja kayak gitu-gitu kan itu kan baru ya baru banget kayaknya baru beberapa bulan terakhir gitu jadi upaya mereka sih baru sampai situ tapi kalau misalkan dibatesin usia kayaknya nggak bisa ya belum ya belum sampai situ soalnya kan yang beli pasti orang dewasanya iya bener sih iya bener juga ya jadi mereka juga kecolongan gitu pas tahu udah 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 mau masuk gitu ya mbak-mbak yang di depan bioskopnya aja kan pas liat lo ada anak-anak gitu paling nggak gitu terus tiga mau gimana lagi gitu udah dibeli tiketnya nggak ada bener-bener larangan udah dibeli tiketnya gitu ya baru berarti ini baru sebatas simbawan aja gitu ya baru sebatas simbawan sebenarnya sebenarnya nggak lagi ya sebenarnya nggak cuma tanggung jawab dari pihak bioskop sendiri sebenarnya tanggung jawab dari penontonnya sendiri gitu jadi penonton yang pintar atau cerdas lah gitu harus lebih pintar dilihat rating apalagi kalau kita sampai bawa anak-anak sebaiknya rating filmnya apa gitu kalau kita emang awap dengan film-film itu sih lebih baik nggak cuma dari pihak bioskop tapi dari penontonnya juga sih kita lebih awas lagi untuk lebih paham lagi apa bahayanya apa bahayanya untuk anak-anak yang menonton film yang belum untuk kategori dia kan sempat apa namanya sempat heboh juga di berita tentang ya khususnya di sosial media tentang apa namanya yang ada ibu-ibu bahwa anaknya waktu nonton film Deadpool gitu kan itu dari teman-teman dari teman-teman gila film sendiri pernah ngalamin nggak sih lagi nonton terus nonton film yang ya ratenya di atas anak-anak lah itu tiba-tiba ada yang rewel gitu di bioskop anaknya banyak nggak cuma rewel bahkan saya pernah saya pernah saya pernah nanya bukan nanya sih malah saya itu malah betulnya saya lagi bikin lombar itu bikin lombar film horor film horor terus film horornya apa kerempuan Tanah Jahanam kerempuan Tanah Jahanam yang film Joko Anwar itu salah satu anak kelas 5 SD gitu anak 5 SD gitu anak 5 SD itu itu ibunya dateng gitu terus ketika ibunya dateng minta-tikan film duasa belum cukup buat anak anak gitu terus justru bukan ibunya yang ngajak nonton film horor anak yang ngajak nonton horror gitu iya maksudnya kenapa nonton film horor gitu seru aja kata dia ibunya malah ya nih kalau nggak dikasih dia ngomong-ngomong gitu makanya itu yang ketakutin kalau nontonin anak itu hardcore duluan sebelum umurnya gitu jadi itu baru contoh-contoh juga ada misalnya kalau misalnya ketemuan anak yang film yang nggak sesuai umurnya sering banget cuman untuk saya ketemu lalu sampai sampai saya nanya ke anaknya kenapa sih kalau nonton film horor gitu ya buat mereka teru gitu karena dibiarin di rumah mereka dibiarin nonton film seperti itu takutnya takutnya bukannya takutnya di sekolah di sekolah nggak dapet temen yang kepantaran gitu ada yang nonton ini sendiri akan aneh banget di ujung nanti ada bully gitu dan sebagainya seperti itu ini anak aneh seperti itu kita takutin kalau yang nonton-nonton film seluruh umurnya itu mungkin Caca lebih paham lagi ya mungkin Mbak Caca pernah pengalaman pribadi kalau misalnya ya apa ya kalau kalau ngeliat anak-anak yang nonton nggak sesuai umurnya sih ya banyak ya banyak bahkan ada yang bawa bayi gitu kan kasihan gitu ya walaupun satu kasihan dua mendanggu penonton lainnya kasihan karena bayi itu nggak belum apa bisa mengganggu indera pendengaran dia bisa mengganggu indera penglihatan dia gitu kan itu kan suara di bioskop kan lebih kenceng dibanding suara di luar gitu kan emang ada beberapa yang berusaha misalkan pakai apa sih pakai earphone buat bayi lah tapi ya platform gitu-gitu ya tapi ya tetap aja sebetulnya nggak terlalu maksudnya ya mungkin dari sisi pendengaran dia terlindungi tapi dari sisi yang lain kan dia tetap aja ngeliat suasana yang berbeda kayak gitu-gitu kan walaupun mungkin orang tuanya kadang mikir enggak kok dia tidur enggak kok dia nggak ngeliat ya tetap aja gitu tetap aja pas oke dia tidur tapi kan durasi film tuh berapa lama sih dua jam tiga jam dia kebangun di tengah-tengah film dengan kondisi yang berbeda dia otomatisnya nggak nyaman kan gitu nggak nyaman dia akan memegang tonton lainnya jadi ya itu yang pernah lihat langsung yang baik lah yang anak-anak ya juga apa namanya ya kalau emang tonton anak-anak memang mungkin nggak apa-apa sih ya gitu mereka juga ketemu sama teman-teman lain emang rame-rame kayak gitu tapi kalau bukan tonton anak-anak ya tonton anak-anak aja mereka suka nanya gitu kan bikin bikin berisik juga apalagi yang bukan gitu dan semakin dan wajar mereka nanya tuh wajar gitu karena memang saya ingin taunya masih sangat besar gitu tapi jadinya semakin ya dia semakin dan anak-anak tuh memorinya daya tangkapnya itu kan masih sangat besar gitu ya jadi dia akan tetap keinget tuh setiap adegannya dan segala macem dan yang juga banyak nggak diperhatikan orang gitu ya nggak diketahui orang adalah efek negatif dari film untuk anak-anak bukan cuman film di bioskop ya tapi film di youtube biasanya orang tua suka ngasih dah anaknya gitu kan itu adalah mengurangi atensi mengurangi fokus anak itu jadi kalau anak-anak sekarang banyak yang ada kecenderungan attention deficit ada EDB gitu kurang fokus pas belajar kayak gitu-gitu itu salah satu penyebabnya adalah karena menonton gambar bergerak gambar bergerak kayak film gitu ya karena kan gambar bergerak itu kayak kita nih sekarang apa relatif relatif gak banyak gerakan kan kita bisa fokus ya tapi kan kalau film tuh geraknya cepat warna gambar bentuk itu kan banyak banget gitu jadi otomatis kita gak bisa fokus otomatis kita kebagi fokusnya untuk melihat berbagai hal sekaligus dan kalau itu sangat kering dia alami ya itu akhirnya dia jadi susah untuk fokus terhadap sesuatu yang tidak bergerak pertama pada saat di sekolah efek negatifnya itu gitu jadi karena efek filmnya oh filmnya iya iya bukan cuman cerita di filmnya gitu ya tapi film sebagai gambar bergeraknya aja sudah memiliki efek terhentu untuk anak ya kalau apa namanya tadi kan udah sedikit dijelasin juga sama baca tentang pengaruh film untuk apa namanya untuk anak gitu ya jadi kalau apa namanya yang bahkan bisa mempengaruhi fokus si anak juga gitu misalkan itu dibiarkan secara terus menerus gitu nah untuk di kalangan lainnya nih maksudnya untuk umum ada gak sih kira-kira pengaruh dari film yang memang tujuannya itu untuk membawa apa namanya membawa penonton itu ke pengalaman pengalaman hidup yang baru gitu maksudnya film itu kan sebagai salah satu media untuk mengekspresikan gimana gimana kehidupan manusia gimana apa gimana kehidupan manusia melalui layar lebar gitu kan nah kira-kira ada gak sih apa namanya dampak dampak-dampak maksudnya dampak-dampak psikologis yang akhirnya setelah orang nonton film itu akhirnya kebawa terus-menerus bahwa cerita itu adalah si adalah diri dia gitu film itu mempengaruhi hidup dia jadi terbawa jadi jadi influence contoh itu sebenarnya saya juga contoh paling besar dulu deh gitu kita ambil dari film 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 ini contoh contoh ayat-ayat cinta contoh contoh ayat-ayat cinta ketika pertama kali tayang itu semua orang pada rajin tahajud semua subhanallah masya Allah ketika ketika ada cinta apa ada apa dengan cinta pertama semua anak sempu bawa buku-buku akunya akhir yang luar padahal itu baru itu aku terus pada rajin baca puisi yang ya cuma sehari seminggu dua minggu doang gitu ya buat saya sih haha apa film kita banget apalagi itu dari film yang kita suka pasti pasti gitu saya pun waktu pertama kali pas Iron Man pertama tayang Iron Man pertama tayang itu tahun 2008 2008 itu saya benar suka sampai ke ya sering ya terbang lah padahal umur padahal tahun apa ya pasti gitu buat saya sih nginflus banget buat saya sih nginflus banget buat saya sih nginflus banget mengaruhi saya banget gitu tapi kalau sampai ngerubah memberi perspektif ya memberi perspektif baru ya memberi pandang baru ya tapi sampai ngerubah yang pernah itu film yang bagus ada buat saya adalah film yang sudut pandang baru gitu bukan bukan merubah lu jadi orang dalam film itu gitu buat saya sih jadi kalau film di apa ya influence untuk seseorang ya bisa gitu ya apa ada ada sih sampai yang memang saya punya temen gitu ya yang memang lebih lebih ke seharis ya lebih ke seharis ya sama lah tontonan gitu ya maksudnya menurut dia apa superman gitu ya seharisnya superman gitu apa tuh gak lupa sih apa seharisnya superman yang belum jadi superman itu tuh bener-bener mempengaruhi hidup dia gitu maksudnya dia jadi merasa bahwa orang yang biasa yang kelihatan biasa-biasa aja yang kayak gak gak apa dia jadi ngerasa bahwa tapi ternyata punya kekuatan untuk bisa ya menolong orang lain kayak gitu-gitu dan itu mempengaruhi dia sampai sekarang sih bahwa ya walaupun dia mungkin biasa-biasa aja tapi dia berusaha untuk bisa menolong orang lebih banyak yang kayak gitu-gitu ya ada yang bisa mempengaruhi sikap hidup seseorang gitu ya itu bisa gitu terus ada juga yang tadi kayak Zul hanya pada saat tersentu aja gitu ya zamannya ada pada dengan cinta ya pada banyak yang habis itu gitu ya udah lewat masanya atau yang ada pada dengan cinta dua Jogja jadi rame banget kan gitu jadi semakin rame gitu ada pengen ke tempat-tempat yang didatengin cinta kayak gitu ya memang ada pengaruhnya mau gak mau memang kita gak bisa bilang enggak gitu emang tadi juga ada yang bilang tadi gara-gara nonton 5 cm jadi pengen naik jadi naik gunung gitu ya tadi ada yang iya gak usah nonton film nih ya ngeliat media sosial aja gitu ada gambar ini lagi puasa ya ada gambar makanan apa ada orang masak apa gitu-gitu kan pengen gitu ya kayak gitu terus juga film juga jadi kayak media dimana orang ngerasa bahwa eh itu sama ya kayak gue nah iya itu jadi manusia itu pengen mencari seseorang yang punya persamaan sama dia jadi kayak bisa aku merasa kayak gini misalkan nonton Joker oh ternyata ada yang lebih menerita dari gue ya gitu jadi kayak ada perbandingan perbandingan kayak gitu dan film kan sebetulnya juga yang tadi dibilang ya sepenggal kisah hidup manusia yang sebetulnya bukan sepenggal ya kisah hidup manusia yang dipercepat dalam waktu hitungan jam gitu kan jadi maksudnya oh gue lagi menderita nih sekarang gini-gini tapi akhirnya kan pasti ada happy ending setidaknya walaupun yang belum tahun itu juga sih kisah aslinya gimana tapi seperti memberikan harapan bahwa nantinya kebahagiaan akan datang pelangi itu akan datang apa namanya kita langsung masuk ke study case aja nih kan beberapa minggu yang lalu kan sempat ada apa namanya sempat ada beberapa berita yang memberitakan tentang tindakan tindakan kriminal yang apa sempat heboh di sosial media kan nah itu dan itu maksudnya dia itu melibatkan anak umur 15 tahun yang membunuh balita itu loh dan setelah disediki setelah disediki ternyata si anak itu terinspirasi dari film nah kalau menurut teman-teman itu gimana tuh kalau penyebab dia membunuh salah satunya karena nonton film bisa ya jadi di psikologi itu juga ada yang namanya teori imitasi ya modeling gitu teorinya terkenal sih jadi salah satu penyebab orang melakukan perilaku tertentu itu karena dia mengimitasi perilaku orang lain yang dia lihat gitu itu sampai ada eksperimennya ya eksperimennya pada anak-anak terutama pada anak-anak gitu kita kan sebenarnya kalau kita nggak usah pakai teori itu juga kita kan suka lihat ya kalau anak-anak gampang banget mengimitasi perilaku orang dewasa gitu kan pas usia terutama lima tahun pertama gitu jadi dia belajar kata-kata dia belajar segala macam di kehidupan sehari-harinya itu kan karena meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya dia kan dan itu memang diteliti lebih lanjut memang dia bahwa itu terjadi proses imitasi tersebut dan kita pun gitu ya dewasa pun gitu kan kita juga masih juga melakukan imitasi misalnya fashion gitu kita niruin orang pakai baju apa kayak gitu oh yang kita niruin yang lagi trend sekarang di tiktok gitu ya wah itu kayaknya di tiktok ini itu apa enak tuh bikin kue ini itu kan imitasi gitu ya ya sama yang terjadi pada si remaja yang membunuh ini setelah menonton film yang nah apa sih di waktu itu kaki ya kalau gak salah ya itu memang karena karena proses imitasi itu ya gitu tapi bukan cuman karena proses imitasi gitu waktu itu juga pernah ada kasus remaja bunuh diri karena baca komik gitu kan karena baca komik jepang gitu ya ya tapi ya dia juga melakukan imitasi ya benar tapi perilaku-perilaku tersebut bukan cuman karena proses imitasi atau meniru adegan yang dia tonton yang dia lihat yang dia baca gitu tapi ada faktor lainnya gitu salah satunya ya memang itu gitu faktor lainnya misalnya anak ini memang dibiarkan sendiri gitu kan jadi tidak tidak ya faktor lingkungan keluarganya kurang kurang mendukung dia untuk melakukan perilaku yang positif gitu kan sampai dia gak ketahuan ngebunuh sampai dia nonton sendiri gak ketahuan ngebunuh dengan cara yang tadi sampai menyembunyikan gitu kan pengorbannya itu kan berarti dia dibiarkan sendirian gitu dan memang ada faktor permasalahan lain yang dia alami tapi dia harus pendam sendiri gitu jadi akhirnya keluarnya pelampiasanya dalam perpindakannya kayak brutal seperti itu yang tidak sesuai dengan usianya jadi memang selain dari selain dari gak bisa nyalahin cuma karena faktor dia nonton film nonton film iya benar tapi itu cuma satunya gitu kalau dari apa dari kajian sosiologi sendiri kan memang ada ada pantauan juga dari sosial khususnya dari orang tua juga untuk mengawasi anaknya tadi ya pada saat nonton perlu dibimbing kalau itu cuma film doang kalau itu sebaiknya tidak dilakukan dia kan membunuh bukan karena keinginan membunuh yang dendam misalnya atau ingin mengambil sesuatu dari korban tapi dia pengen tahu gimana rasanya ngebunuh nonton film ini kan bahaya lebih bahaya daripada dan memang harus didampingin secara psikologis di proses hukumnya ini kalau enggak dia bisa saja mengulangi perbuatannya itu dengan mungkin lebih parah mungkin dari teman-teman dari diskusi kita sepanjang ini kira-kira ada yang ingin bertanya silahkan raise hand aja ya pakai fitur raise hand di zoom ini oke ya anda dari sini silahkan unmute unmute mikrofonnya silahkan mau nanya apa sebutin nama asal kota ya nama saya Nanda Rizky asal Tangerang saya ingin bertanya apakah seperti yang kita tonton dalam film Joker yang baru-baru ini bahwa sang karakter itu memiliki penyakit psikologis yang membuat dia kadang tertawa dan sebagainya apakah penyakit seperti itu memang ada di dunia nyata ini ya iya ada emang ada penyakitnya kok saya jadi lupa nama penyakitnya di di youtube-nya gila film kita pernah bahas kita waktu itu sempat bahas aja malah sampai sampai dua video kita bagi juga karena panjang bahas film kalau nanti itu saya kasih linknya deh buat teman-teman tapi jawabannya dulu ya tapi kalau ditanya apakah kelainan ibu ada di dunia nyata dia tidak bisa mengontrol ketawanya iya gitu apa sedikit saya bahas aja dari yang kemarin itu itu kan kalau kita melihat dari film Joker yang kemarin dia kan memang sering membenturkan dahinya gitu ya kepalanya ke ginding atau kemana gitu kan itu ada efeknya gitu jadi bagian otak kita ini kan setiap bagian itu fungsinya beda-beda salah satu otak depan ini apa forebrain gitu ya ini forebrain utama yang bagian frontal jadi forebrain itu juga ada bagian-bagian yang laki-laki dan ini yang bagian frontal di dua disini ya kalau saya lihat apa dilihat di videonya di dua jari di atas alis kita gitu ini frontal bagian frontal nah itu fungsinya salah satunya adalah mengendalikan emosi banyak fungsi-fungsi lain tapi salah satu fungsinya adalah mengendalikan emosi kalau tempat emosinya sendiri kan namanya amikdala tapi emosi itu bisa dikendalikan bisa keluar atau pas atau tidak keluarnya misalkan emosi sedih itu dikeluarkan pada saat kita memang momen yang menjendihkan gitu emosi ketawa senang itu dikeluarkan pada sesuai dengan momennya itu kan dikontrol dikendalikan sama si bagian frontal ini nah lobus frontal kalau kita lihat di joker itu dia sekali membenturkan bagian itu gitu kan otomatis itu kemungkinan rusak gitu ya jadi pengendali ketawanya itu pengendali emosinya itu rusak jadi dia tidak bisa menempatkan emosinya dengan waktu yang sesuai ya itu sih jadi kalau dibilang ada di dunia ada penyebabnya apa ya salah satunya ya karena kerusakan di bagian tersebut ya kira-kira udah kira-kira jelas anda atau ada lagi yang mau ditambahin oke jelas itu ada yang bilang ya yang sudah ber efeknya ya ini dari dari Yvi nih silahkan unmute di unmute terus sebutin nama asal terus pertanyaannya apa silahkan halo assalamualaikum kak walaikum saya mau bertanya terkait bagaimana cara kita sebagai calon orang tua terutama memilah tontonan-tontonan untuk anak-anak di bawah umur terutama pada masa goal thinking ya anak yang sudah berpikir emas dimana mereka meniru-meniru setiap apa yang dia lihat setiap apa yang dia dengar karena kita tahu sendiri tontonan dari televisi kita juga apa untuk citranya sendiri mulai menurun kemudian kita juga sering beralihkan tontonannya di youtube nah walaupun di youtube kids itu kan kita belum tentu tahu apakah dia bagus untuk motorik anak atau tidak ya silahkan mungkin oke pertama sih memang ya sebetulnya kalau tontonannya memang satu memang harus selesai umurnya ya tapi juga kita juga harus nonton dulu jadi sebelum tontonan itu dikasih ke anak kita harus nonton dulu sampai selesai jadi jangan sampai kecolongan gitu ya misalnya dalam kartun sih kayak selain apa ya larva gitu ya dalam kartun larva gitu tapi kan banyak adegan-adegan apa ya kekerasan atau apa yang kayak gitu kan jadi sebetulnya dia juga bukan walaupun kartun tapi ternyata bukan untuk anak-anak kayak gitu jadi jadi tetik ponan juga bukan anak-anak apa halo apa tetik ponan juga bukan anak-anak ya nah itu ya ada tetik ponan ya bener jadi jadi harus didampingin gitu satu tonton dulu filmnya terus yang kedua diusahakan didampingin karena pasti ada pertanyaan dari dia ini apa sih ini kenapa begini ini kenapa begitu terus kalau memang dia ya efek positif ya dari film sebetulnya adalah menambah kosa kata buat si anak itu ya terutama kalau misalkan memang filmnya film-film Inggris gitu kan biasanya anak-anak sekarang juga Inggrisnya itu lebih lebih jago gitu salah satunya karena dia sering nonton dari Youtube gitu ya efek positifnya itu gitu memang menambah kosa kata untuk si anak tapi efek negatifnya memang ya mungkin jangan terlalu sering aja sih ya jangan terlalu sering dikasih tontonan gitu memang sebagai orang tua paling gampang kalau kita lagi mau ada kesibukan apa gitu ya supaya anak-anak gak ngambuh kasih tontonan aja gitu itu tontonan aja dia juga anteng gak nonton kayak gitu ya mungkin kalau usianya baru dua tahun tiga tahun gambarnya itu jangan terlalu banyak gambar yang gambar yang geraknya pelan gitu jadi animasi yang gambarnya geraknya pelan jadi supaya dia gak kan banyak ya sekarang juga animasi-animasi anak-anak yang gambar yang gak terlalu banyak gambarnya geraknya pelan gak terlalu banyak berubah yang kayak gitu jadi awalnya dari sifu jadi supaya fokusnya juga tetap masih bisa masih tidak terkontrol lah dengan sampai terlalu hilang gitu ya terus apalagi ya jarak jarak tontonan jarak antara kalau dulu kita gak boleh nonton TV deket-deket gitu kan sekarang TV-nya tontonannya dipegang di tangan gitu kan lebih lebih deket lagi jaraknya gitu atau di laptop kan jaraknya deket gitu ya itu juga diperhatikan gitu kalau memang bisa ada penangkal apa sih cahaya supaya supaya gak terlalu menyilaukan itu juga ya karena efek anak-anak sana juga jadi banyak yang pakai kacamata kan lebih cepat pakai kacamatanya buat kalau soal buat tampan aja tadi ditanya soal gimana mengawasnya kita kan gak bisa selalu mengontrol sekarang sih YouTube YouTube ataupun TV-nya gue kalau misalnya ada berlanggan episode juga punya mode yang bisa kita kontrol yang usernya yaitu kita mulai buat anaknya gitu jadi anak-anak cuma bisa mengakses ya buat konten-konten buat anak-anak mungkin itu bisa diperhatikan cuma untuk televisi yang memang kayak TV falsa ya itu emang lebih jadi ekstra lagi kita ngawasin karena kita hidup di TV yaudah apa yang ada TV ya gak ada kontrol tertentu gitu di televisi kuasa kita kalau itu tapi kalau misalnya itu TV cover YouTube ataupun jaringan training dan sebagainya itu ada ada kontrolnya jadi misalnya sih kalau emang ada bisa ada dana berlebih sebaiknya anak-anaknya dikasih tontonan-anak gitu aja ya kita masih bisa kontrol yang TV-nya yaudah usah pasang antena aja sekalian gitu supaya anak-anak gak bisa menonton TV gitu ya kalau misalnya ya itu sih kalau dari saya sih kalau untuk televisi cover Netflix, YouTube masih bisa dikontrol kita masih bisa ngawasin cuma kalau untuk televisi falsa itu emang itu agak sulit gitu butuh extra banget ya TV cover relatif lebih aman sih karena iklannya juga masih terkontrol tapi kalau dari YouTube gitu kan kalau dari laptop gitu ya kita kan gak gak bisa ngontrol oke filmnya aman tapi kita gak bisa ngontrol iklannya nah sekarang di YouTube itu juga kita aktifkan mode buat anak-anak iklan yang muncul pun ya buat anak-anak tuang gitu makanya sekarang YouTube juga lagi penceng banget besar-senceng banget malah untuk hal seperti itu ketika kita upload semua konten ini konten aman gak buat anak-anak gitu jadi ketika kita tahu gak aman buat anak-anak yaudah gitu konten gak bakal muncul di timeline-nya anak-anak gitu jadi ya untuk yang sesuatu yang kita kontrol ya kayak ini gitu kita masih kontrol tapi untuk kita swasta ya itu kita ada lagi mungkin yang mau bertanya silahkan pakai fitur resennya oke dari Sebeni Putri silahkan di-unmit perkenalkan nama asal sama pertanyaannya silahkan hai nama gue Dias dari Bekasi iya halo Dias tadi tuh kan sempat putus koneksi nih nanti tadi Kak Zul bahas YouTube Kids bukan iya benar-benar YouTube Kids itu seberapa efektif seberapa efektif udah ada udah ada orang tua yang sharing gitu apa belum kalau sharing belum sih belum sih cuman menurut saya seenggaknya itu yang bisa efektifnya gimana ya dibilang efektif gimana seenggaknya kita masih ada ada batasan gitu gak semua konten bisa di semua konten dibuka gitu ya iya gitu seenggaknya itu dulu deh sejauh itu masih bisa kontrol daripada anak kece udah buka konten atal 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 lingkar duluan yang udah diproseskan dengan anak itu dulu deh gitu seenggaknya kalau soal saya juga gak bilang itu seenggaknya masih ada hal masih dibatasi dibatasi banget tapi kalau untuk yang disini saya belum pernah nanya langsung ke orang tua tapi seenggaknya kita tahulah apa yang mereka tonton kita tidak perlu khawatir anak baru nonton kontennya Reza Arap atau 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 kita khawatir kalau kita gak kontrol itu lebih besar lagi khawatiran kita kalau kita ada youtube tau lah medianya apa-apa aja ya cukup minimal konten sih ada lagi thank you ya mungkin ada lagi yang ingin bertanya silahkan pakai fitur resennya diunmilk tersebutin nama sama pertanyaan gak ada ya pengambilan ini ada komen di chat kalau contoh yang ambil di chat pada jadi emang beda anak beda psikologis jadi saya belum nemuin yang yang belum diumur saya yang belum sejauh ini belum ada ketemu siamat seperti itu mungkin lu bisa jawab mungkin lu pernah nonton film yang gak sesuai umur lu pengaruhi di sekolah lu lu gak pernah kayak gitu kalau pengalaman pribadi sih gak ya kayaknya ya ada gak apa ya film jadi emang jadi jadi emang apa ya lu setuju gak sih jadi gak cuma film sih mempengaruhi gitu film cuman ya lu bilang di awal seperti tadi udah bilang di awal film cuma salah satu media yang mengubah yang paling berpengaruh buat gue sih itu lingkungannya sih daripada pribadi sendiri ya jadi tadi mau komen apa kontrol sosial gitu ya ya pola asuh gitu gitu kan jadi kalau lingkungan yang terdekat pola asuh dari orang tua gitu ya terus gimana perilaku sibling kakak adik orang-orang deket apa orang-orang yang ada di sekitar kita kayak gitu-gitu terus pas di sekolah dan segala macam iya maruhnya sih dari lingkungan karena lebih lebih banyak ya berinteraksi sama kita kalau film kan paling sejam kecuali kalau dia nonton film terus hidupnya ya gitu ya mungkin gitu tapi kan kalau film kan paling berapa sih 2 jam gitu ya sehari kayak gitu-gitu 3 jam paling enggak sehari gitu jadi ya gak terlalu banyak interaksinya sama kita dan itu kan juga belum tentu tiap hari si anak itu nonton gitu jadi kalau salah satu faktor iya tapi bukan faktor terbesar dan apa tadi pertanyaannya tentang detektif Conan kalau detektif sebetulnya anak-anak saya enggak tahu ya terutama anak-anak sekarang menurut saya enggak terlalu banyak yang tahu detektif Conan karena udah bukan eranya mereka lagi gitu kalau anak-anak generasi 90-an masih karena juga ada juga ditayangkan gitu di divi swasta gitu kan karhunnya gitu kan tapi itu juga tidak pernah detektif Conan itu tidak pernah ditayangkan bagaimana proses pembunuhannya pembunuhannya kan sudah terjadi selalu pembunuhan itu sudah terjadi gitu kan ya gitu jadi ya tidak terlalu berpengaruh bedanya sama misalnya Caki tadi ya si kalau Caki itu kan memang diperlihatkan gitu bagaimana proses pembunuhannya pembunuhan itu terjadi gitu kalau Conan kan sudah hasilnya jadi orang enggak terlalu walaupun dibilangin oh ini Conannya bilang kalau itu terjadinya gini-gini tapi itu kan tidak terlalu visual gitu itu kan cem kata-kata jadi enggak terlalu ditangkap sama penonton terutama anak-anak jadi kalau dibilang ya enggak terlalu besar gitu dampaknya mungkin ada tapi enggak terlalu besar dan sejauh yang saya tahu belum ada kasus karena Conan ya kayak gitu jadi gimana tadi ya ini ada yang nanya-nanya juga silahkan di unmute Kak Denma di unmute sebutin nama asal perlu pertanyaan nih boleh boleh ikut diskusi enggak silahkan silahkan boleh boleh silahkan silahkan ini mau penampuan dosa nama nama iya nama siapa dari asalnya dari Boya Lali di Jogja mantap ini sampai Jogja halo Jogja soalnya saya nonton konan dari kecil jadi tahu komunitas ini juga jadi gimana oke untuk Caki sebenarnya saya nonton Caki juga di televisi swasta waktu saya TK itu malam-malam kita semua pernah menonton Caki di umur-umur segitu bahkan kalau lu gak nonton Caki pas lu gak nonton gitu dan kasus terbaru kan tentang anak umur 6 tahun yang suka cosplay juga kebetulan dia ngebunuh bayi dan balita itu tontonannya kalau gak salah Orpen itu kan saya nonton umur berapa ya 13 oke udah hardcore ya tontonnya oke emang suka nonton melewati cuman kan itu nah disini yang ingin saya diskusikan kalau saya memang orang tua kurang aware maksudnya kurang aware dengan tontonan anak karena memang terbilang gagap teknologi jadi orang-orang yang konvensional sekali orang-orang tua yang sangat konvensional cuman kan di era digital yang sekarang anak-anak kan tanpa dilihat orang tua pun mereka sudah dihadapkan dengan komputer dengan laptop dengan berbagai macam gawai yang batas kontrol orang tua sangat terbatas gitu meskipun misal dengan youtube dibatasi dengan tool-tool yang sudah disediakan youtube seperti jaringan-jaringan yang sudah disaring misal terus netflix atau beberapa channel lain cuman yang terjadi tidak teknologi yang perlu dikontrol tapi orang tua tidak semua orang tua itu aware dengan apa yang anak tonton atau bagaimana perkembangan anak misal nonton kasus yang kena dosen saya sampaikan itu ada orang tua yang memang sangat aware dengan anak dia sangat kasih sayang dengan anak bahkan anak itu mau nonton aja dia tanya seorang tuanya dan kebetulan saat itu yang ingin anak tonton itu film biru dan akhirnya ditemani oleh orang tuanya sebagai pendidikan seks juga cuman ada beberapa kasus juga yang kemudian orang tua itu yaudah kamu mau nonton silahkan nonton kalau mau nonton Netflix yaudah TV udah dilangganin yaudah tinggal nonton dan akhirnya yang ditonton yang kasus terbaru itu joker jadi sampai kemudian orang-orang berpikir kalau misalnya oh aku tuh suka punya penyakit mental kayak gitu padahal penyakit mental itu tidak sederhana itu kirain keren ya kirain keren padahal harus lewat proses pemeriksaan sama yang ahli juga apakah benar dia mengedap atau enggak iya lanjut iya jadi begitu gimana sih menurut tanggapan kakak-kakak ini agar enggak cuman yang disoal orang tuanya aja tapi juga anak karena saya saya sendiri juga bernama menonton yang lewat batas umur gitu kan meskipun saya sadar bahwa saya enggak boleh menonton itu sendiri dari kecil sama temen-temen atau enggak sama siapa gitu kayak twilight juga sama temen-temen rame-rame orphan itu juga waktu itu nonton di asrama bareng rame-rame sama temen-temen baru mulai nonton drama korea drama china sendirian itu mulai SMA kelas 2 itu baru mulai nonton sendirian gimana sih nonton kakak-kakak buat adik-adiknya nih adik-adiknya agar itu tuh cuman tontonan dan silahkan disaring digunakan dengan baik teknologi itu digunakan dengan baik kayak gitu kalau anak dia sendiri mungkin karena memang perkembangan kognitifnya belum sempurna gitu ya kan memang ada-ada proses perkembangan kognitif dia menyaring sendiri susah gitu ya ya memang setiap nggak bisa kalau mungkin kalaupun ada tidak semua anak tidak semua anak yang memang adalah beberapa yang memang memiliki tahapan perkembangan kognitif melebihi anak-anak yang lain sesuai dengan IQ atau IQ yang lebih tinggi dibanding anak-anak lain tapi sebagian besar kan nggak nggak kayak gitu jadi kalau dia sendiri disuruh menyaring bahwa oh itu hanya tontonan susah gitu pasti harus didampingin oleh orang yang lebih dewasa dari dia mungkin bukan orang tua tapi misalnya kakak atau teman yang lebih saudara guru gitu ya teman yang lebih senior dia gitu ya lebih dewasa gitu-gitu jadi nggak nggak bisa sih kalau dia kebanyakan ya terutama untuk yang anak usia SD anak usia SMP mulai bisa karena memang sudah bisa berpikiran abstrak ya kalau sudah bisa berpikiran abstrak sudah bisa menerima konsep-konsep yang lebih rumit yang lebih kompleks gitu tapi kalau anak usia SD sebetulnya ya lebih sulit gitu untuk menyaring kalau anak usia SD sudah menerima bisa bahwa oh itu cuman cuman film doang oh itu nggak beneran oh itu mungkin bahkan anak-anak sekarang bisa ngeliat bahwa itu cuman itu ada efeknya tahu itu cara bikinnya itu darahnya nggak beneran loh yang kayak gitu dia udah bisa melihat itu mungkin untuk anak usia SD agak lebih susah memang ada orang dewasa di sekitar dia yang membantu gitu setidaknya kalau pun kita nggak nonton bareng dia tapi ketika dia menanya sesuatu atau kita tahu dia sedang mencari info sesuatu mungkin kita bisa bantunya disitu kita bisa bantu penyaringannya disitu oh ini tuh gini ada lagi tuh yang mau nanya bisa menjawab atau ada mau tambahan iya mungkin gimana Pak usia sudah cukup jelas udah sih udah ya udah ya jadi jadi ya jadi tetap apa namanya harus ada pendamping ya mau nggak mau ya dan ya tadi walaupun siapa tadi namanya Auna Sida Auna Sida nonton Orphan dari kecil gitu ya tapi apa tidak ber oke makanya tadi saya bilang gitu ya bahwa itu hanya salah satu bukan faktor terbesar mengubah perilaku seseorang atau membuat seseorang melakukan motivasi tertentu enggak tapi hanya salah satu faktor kalau itu sampai terjadi ya berarti didukung oleh seorang lain jadi bukan satu-satunya kalau terbesar gitu sih gitu ya mungkin tadi sudah cukup jelas ya Kak Uswa ya oke ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin terakhir ada yang ingin pertanyaan silahkan resen di-unmute sebutin nama dan ya oke dari V ya silahkan di-unmute iya Kak ini mau nganjutkan sama nanya diskusi dari si dari Ausmeda juga sih kan kita tahu ya kalau ngomongin kita semua kan posisinya masih sama-sama remaja pasti dalam proses dari anak-anak menuju dewasa itu pasti ada namanya kita penasaran sama film dewasa nah kita juga gak tahu nih kita nonton posisinya di umur berapa itu kan kita gak tahu nah dari segi orang tua sendiri kan sebenarnya kan kita bingung bagaimana cara memberi sex education kepada anak dan anak sendiri itu malah mencari tahu sendiri lewat film dewasa tersebut yang notabene-nya kan sebenarnya gak baik juga buat diri sendiri dan motor juga nah terus disitu juga saya mau tanya terkait bagaimana sih orang-orang yang sering menonton film dewasa tersebut bagi diri dia juga itu pengaruhnya ke mental dan fisiknya dia itu juga seperti apa gitu kasih ini bagiannya mbak caca silakan oke kalau mulai mencari tahu diusia remaja secara secara tahap perkembangan secara seksual memang sudah matang memang sudah berfungsi organ-organ seksualnya dan ketika organ seksual itu berfungsi ada hormon-hormon seksual yang dikeluarkan tubuh yang merangsang untuk apa ya untuk yang merangsang gairah tersebut gitu ya jadi dan otomatis penasaran otomatis penasaran apalagi terbawa oleh lingkungan teman-teman yang lain yang seusia juga mengalami hal yang sama gitu dan memang remaja ini punya karakteristik diusia remaja itu adalah punya karakteristik ikut-ikutan teman gitu pengen coba ikut-ikutan sesuatu yang sama sama teman gitu ya konformitas namanya nah itu jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton dia gak nonton dia kayak kayak ngerasa ih kok suka tro banget sih lo yang kayak gitu-gitu kan jadi ya kalau tadi pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya ada banyak sih tadi ya tapi saya bahas yang satu tadi boleh apa enggak atau wajar apa enggak sebenarnya kita gak bisa bilang boleh atau enggak karena boleh atau enggak itu konteksnya luas ya tapi wajar iya wajar secara psikologis wajar itu dilakukan oleh remaja karena tadi yang beberapa faktor yang saya bilang dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan membuat dia mempengaruhi dia untuk menonton film tersebut gitu terus kalau pertanyaannya tadi dampaknya kalau terlalu sering bisa kecanduan ya dampak pertama yang pertama kali akan terjadi adalah kecanduannya edik porn edik itu sendiri kan gangguannya gitu ya bahaya bahaya ya karena yang namanya kecanduan kan otomatis dia tidak bisa mengendalikan sesuatu yang membuat dia ya apa enggak kecanduan rokok kecanduan narkoba itu kan kayak tanya terus-terus-terusan gitu ya jadi dia tidak bisa mengendalikan kecanduan itu lagi gitu kan nah terus yang kedua bahayanya adalah ini sebenarnya masuk kalau dia nontonnya dari media ya pasti sekarang nontonnya dari internet ya itu masuk ke skupnya namanya cyberseks cyberseksual gitu ya nah itu memang ada sekarang udah mulai banyak menurutnya orang itu itu ada orang mikirnya itu adalah sesuatu itu adalah perilaku seks yang aman karena kan enggak menularkan penyakit gitu ya enggak menimbulkan kehamilan orang nanggapnya kayak gitu tapi itu justru ada bahaya lain karena tontonan itu imajinasinya terlalu tinggi sementara realitanya belum tentu seperti itu gitu jadi bisa menimbulkan kelainan dia tidak bisa atau sulit melakukan perilaku seksualnya itu dengan orang asli gitu loh itu bisa kejadian kayak gitu karena kalau orang orang biasa kayak oh segitu tapi kalau di dunia maya itu kan bisa macem-macem imajinasinya bisa liar banget bisa tinggi banget dan tidak bisa terpuaskan dengan keadaan yang nyata kayak gitu itu bahaya buat dia jadi bisa jadi ada kelainan-kelainan seksual yang lain atau misalnya jadi melakukan perilaku seksualnya dengan benda itu kan juga ada kelainan seksual sendiri kayak gitu bahayanya disitu jadi kalau terlalu sering ya ada bahaya-bahaya itu cyberseksual juga berbahaya walaupun memang tidak menimbulkan penyakit seksual secara langsung tapi ada bahaya berupa penyakit psikologis lainnya psikologis ya gimana V kalau kira-kira sudah jelas atau ada yang ditambahkan oke sih udah cukup makasih ya kak ya sama-sama ya dari diskusi kita kali ini terdapat sebuah konklusi ya kalau ternyata film itu selain menjadi sebuah media hiburan ternyata juga apa namanya bisa mempengaruhi psikologis dari manusia walaupun itu tidak bukan merupakan faktor utama ya dalam pengaruhnya pengaruhnya berubahnya apa namanya psikologis dari manusia itu sendiri ya hanya jadi salah satu faktor ya salah satu faktor aja gitu ya bahkan disini kalau menurut Walter Eccles sendiri itu dia menyampaikan sebuah teori namanya containment theory jadi dia itu menjelaskan bagaimana tadi kan kita bahas juga masalah penyimpangan dan kejahatan juga ya nah itu kan apa namanya hasil adanya tindakan tersebut itu ada korelasi antara dua bentuk kontrol yaitu yang pertama adalah kontrol internal yaitu dalam diri sendiri dan yang kedua itu adalah eksternal yaitu dari lingkungan luar jadi ketika apa namanya dari lingkungan luar sudah memproteksi kita untuk tidak apa tadi yang dalam menonton film untuk mengawasi segala macamnya itu merupakan salah satu cara pencegahan bagaimana agar kita bisa terhindar dari tindakan penyimpangan karena film gitu nah kalau misalkan dari eksternalnya tidak mendukung contohnya tadi seperti kasus orang tua yang gaptek sehingga dia mereka hanya membiarkan anak-anaknya untuk menonton yang penting anak dikasih hp diem gitu kan nah itu ada salah satu bentuk kontrol inner yaitu dalam diri sendiri yang mana kita yang memiliki batasan-batasan bahwa satu tindakan itu boleh atau tidak untuk dilakukan nah itu jadi bagi teman-teman silakan apa namanya setelah diskusi ini selesai kelas ini selesai mungkin yang hobi nonton film bisa bantu sharing lagi ilmunya bantu awasi adik-adiknya kalau punya adik atau ingatkan apa namanya ke teman-teman yang lain apa namanya jangan sampai mereka apa ya namanya tadi terpengaruh secara terpengaruh secara langsung lah dengan apa yang mereka nonton di film itu mereka jangan sampai mereka berpikir bahwa itu adalah tindakan yang beneran gitu karena itu kan hanya sebuah film terima kasih juga Bang Sul udah mau mengisi kelas Mbak Caca juga terima kasih dan sama-sama terima kasih apa namanya kita juga mau ngingetin dari Konar Fans Club ada kita buka donasi juga untuk yatim dan Duafa silahkan di cek di sosial medianya Konar Fans Club di Instagram di konar fansclub.id atau di Facebook ada Konar Fans Club silahkan di cek bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk berdonasi juga ini apa namanya ini merupakan salah satu kelas dari rangkaian kelas interaktif Ramadan sampai tanggal 17 Mei nanti jadi silahkan ditunggu email berikutnya untuk sesi kelas berikutnya jadi selamat menikmati selamat menikmati